Ini Mezco Captain America Bootleg Kepada teman-teman muslim sekalian yang sedang melangsungkan ibadah puasa Dan sambil menemani kalian yang ngabung murid menunggu waktu untuk berbuka puasa Kali ini kita akan melakukan sebuah unboxing dan juga review dari lini Mezco Jadi ini adalah skala 1 per 12 Mezco Captain America Tapi untuk Mezco Captain America yang ini adalah bootleg seperti yang gue sampaikan di awal video Jadi ini adalah bootleg atau clone atau fake atau tidak ori atau apapun kalian sebutnya Yang jelas ini bukan yang ori ya Jadi ini adalah bootleg Dan ini gue beli seharga Rp90 termasuk ongkos kirim Jadi murah banget ya untuk ukuran bootleg Dan ini adalah dari lini Mezco Jadi bisa dilihat disini ini untuk penampakan box depannya Ini ada perisai dari si Captain America Lalu di bawah ada tulisan Captain America Lalu di sudut kanan bawah juga ada logo Marvel Lalu kemudian di sudut kiri atasnya ini ada tulisan 112 Kolektif Jadi ini adalah skala 1 banding 12 ya Jadi ini kotaknya gede banget Gede Jadi kalau dibanding dengan kotak si Captain America yang kemarin Yang 1 per 6 Ini yang 1 per 6 kemarin itu cuma tinggi sedikit Tapi sisanya untuk lebarnya lebih lebar si Mezco ini ya Jadi ya kotaknya gede banget Jadi banyak tulisan-tulisannya seperti yang di bawah sini Ini ada untuk usia 15 tahun ke atas ya Not a toy for children Jadi ingat ini bukan mainan untuk anak-anak Intended for adult collectors only Hanya ditujukan untuk kolektor dewasa Lalu ada tulisan MezcoToys.com nya Ada logo Marvel Marvel 2016 Dan di bagian atasnya ada tulisan 112 Collectives lagi Sebelah kiri gambar perisai Captain America Sebelah kanan juga perisai Captain America Dan langsung saja kita buka kotaknya terlebih dahulu Jadi ini adalah lapisan pertama Digeser Ya kayak gini Dikeluarkan Lalu di dalamnya masih ada kotaknya yang Which is masih persis sama Oke Lalu di bagian belakangnya ini ada Poso-poso keren dari si Mezco Captain America nya ini Jadi ini mungkin bisa kalian lihat Ini perisainya Bisa nempel di bagian punggung Captain juga Jadi harusnya ada magnetnya gitu Kemudian dapat aksesoris seperti Botol air dan juga granat Lalu kemudian ada Pisau yang bisa diselipkan di sepatunya Dan dapat kepala Steve Rogers versi komik Jadi kalau kalian lihat di sini Ini rambutnya warnanya pirang Dan perawakan mukanya bukan Chris Evans Ya karena untuk Captain America yang ini adalah Captain America dari komik Bukan dari MCU Atau Marvel Cinematic Universe Oke langsung saja kita Buka kotaknya Oh iya sebelumnya Sebelum kita buka kotaknya ini Kalau untuk Mezco kotaknya juga bisa dibuka dari samping Kayak gini Untuk memperlihatkan isi di dalamnya Jadi bisa dilihat sebelum kita keluarkan dari kotak Ini akan ada figure Captain America nya Ada perisainya Ada dapat kepalanya Lalu dapat 2 granat dan juga botol airnya Lalu kemudian dapat 1, 2, 3, 4, setengah Optional hand Lalu di belakang sana juga ada Stand base yang berbentuk Perisainya Captain America nya Oke kita Tutup kembali Lalu kita Keluarkan figure nya dari atas Oke untuk kotaknya Kita kesampingkan terlebih dahulu Lalu ini dia untuk isi dalamnya Seperti yang kalian Dihat dari dalam kotaknya Ini penampakan dari dalam Blister nya Kemudian kita coba buka Blister nya terlebih dahulu Oke Dan langsung saja kita keluarkan dari dalam kotaknya Ini dia untuk figure nya Mesko Captain America Skala 1 bading 12 Dan ini adalah bootleg Jadi ini bisa dilihat Pertama-tama untuk Detail nya terlebih dahulu Kita lihat dari detail Kepalanya Ini terlihat Cukup bagus untuk Ukuran bootleg ya Untuk detail kepalanya Lalu kemudian di Badannya ini Untuk bintangnya Agak sedikit Bengkok Oke coba kita luruskan Ya oke sudah lurus Terus menghadap ke atas untuk bintang di Dada Captain America nya Dan ya untuk Mesko ini Ini bisa dibilang seperti Hot Toys Mini Atau Hot Toys skala 1 per 12 Karena disini bisa kalian lihat Tidak ada join yang kelihatan Karena join nya itu semua ada di Bodi dalamnya yang dibalut oleh kain Jadi seluruh badannya ini Baju nya ini menggunakan kain Persis sama seperti yang Si skala 1 per 6 kemarin Oke Lalu kemudian kita lihat lagi untuk Detail di sabuk nya Oke Bagus Lalu kemudian disarung tangannya Oke bagus juga ya Untuk detailnya Meskipun Bootleg Lalu kemudian detail di Sepatunya Oke bagus untuk Sepatunya Nah Gimana kalau menurut kalian Untuk Kalau menurut saya sih ini Untuk kualitas Bootleg Bagus ya Jadi Ya Untuk Kain-kain nya juga Detailnya bagus banget Lalu bisa dilihat disini Ini Bahkan Jahitan-jahitannya Juga cukup rapi Ya Dan tidak ada bagian yang Sobek Ataupun gimana gitu Jadi Bagus Bagus banget Untuk Dari segi detailnya Lalu kemudian berikutnya Kita coba Testing artikulasinya Terlebih dahulu Jadi untuk Artikulasi kepala Bisa menengok ke atas Segini Lalu menunduk ke bawah Segini Kembali ke posisi normalnya Gak bisa lebih nunduk lagi Lalu menengok ke kiri Menengok ke kanan Menengok ke kanan Oke Bagus untuk artikulasinya Gak ada masalah Lalu kemudian artikulasi di Lengannya Coba kita angkat Bagus Ini bisa angkat Sampai ke atas Kayak gini Jadi disini Karena ini menggunakan kain Bisa kalian lihat Untuk disini ada Kerut-kerutannya Kalau kita goyangkan Oke Lalu kemudian untuk Artikulasi tangan Ini juga bisa Ditekuk Kayak gini Lalu juga ada Rotasi di pergelangan Tangannya Lalu kemudian Ini juga bisa Diputar Naik turun Cuman memang Pasti akan sedikit Terhalang oleh Kain Bajunya Jadi Kayak gini Ada kerutannya Kayak gitu Tapi intinya Masih bisa digerakkan Tidak ada masalah Lalu kemudian Untuk bagian Pinggangnya Ini Membungku ke Belakang Juga Membungku ke Depan Segini aja Oke Lalu kemudian Bisa berputar Kiri-kanan Gak ada masalah Lalu kemudian Artikulasi di Kakinya Menendang ke Depan Segini aja Ini harusnya bisa Lebih tinggi sih Tapi sekali lagi Ter Batasi Di bagian Kainnya Ini bisa Kelihatan kerutannya Udah mengkerut gitu Jadi tidak bisa Lebih tinggi lagi Lalu Untuk Menengkuk ke belakang Segini 90 derajat Kurang lebih Ya Jadi sekali lagi Dibatasi oleh Kainnya Tapi kalau dari Figurnya sendiri Harusnya joinnya Layaknya seperti Figur skala 1 per 12 yang lainnya Jadi tidak ada Permasalahan Di sisi Artikulasi juga Masih bisa Digunakan Untuk berpose-pose Coba kita Berdirikan terlebih dahulu Oke Lalu kemudian Kita coba Cek Aksesorisnya Jadi Pertama-tama Di sini Ini ada Kepala Kepala Steve Rogers Yang versi Komik Kita fokus dulu Jadi bisa dilihat Di sini Ini untuk kepala Si Steve Rogers Versi komiknya Ini Keliatannya Bagus ya Untuk head sculptnya Meskipun Bootleg Atau KW Tapi Tidak terlihat Jelek Masih terlihat Cukup bagus Bagus Kita coba Sekalian coba ganti Terlebih dahulu Untuk kepalanya Ini coba kita cabutkan Ya Kayak begitu Mudah untuk dilepaskan Kepalanya Dan Di Sini Ini untuk Join kepalanya Bentuknya seperti itu Lalu kemudian Ini Ini Ada Kepala Steve Rogers Joinnya Juga Kayak gini Langsung Dimasukkan Kayak gini Oke Sudah Masuk Oh belum Coba Didorong Lebih Kuat Oke Ini harusnya Sudah masuk Oke Jadi Ini Penampakan Saat dia Melepaskan Helmetnya Menggunakan Kepala Steve Rogers Dari Komik Bagus ya Dan Disini juga Gak ada Masalah Sama aja Bisa untuk Menengok kiri Dan menengok ke kanan Nice Untuk Detailnya Bagus Oke Dan nextnya Kita Keluarkan Perisainya Jadi Ini adalah Perisai Vibranium Captain America Jadi Bisa dilihat Mengkilap Metallic Warnanya Cantik Bagus Banget Lalu Tampak Dalamnya Ini R-shape Bagian yang Metallic Lalu Kemudian Ini Untuk Pegangannya Jadi Nanti Coba kita Pakaikan Lalu Kemudian Kita Coba Lihat Aksesoris Untuk Optional Handnya Ini Masih Kesegel Ada Lemnya Gitu Kita Coba Buka Terlebih Dahulu Jadi Gue akan Coba Beberapa Saja Untuk Optional Handnya Jadi Optional Hand yang Pertama Bisa Dilihat Disini Ini Salute Hand Atau Bagian Tangan Yang Untuk Dia Hormat Oke Jadi Coba Aja Kita Ganti Langsung Untuk Mencopot Nya Juga Mudah Oke Kita Masukkan Salute Handnya Lalu Coba Kita Lakukan Posisi Hormat Oke Kayak Gini Untuk Salute Handnya Agak Sedikit Terhalang Untuk Artikulasi Tangannya Tidak Bisa Menengkuk Dengan Baik Untuk Melakukan Posisi Hormat Karena Kainnya Agak Sedikit Menghalangi Ya Paling Bentuk Segini Oke Lalu Kemudian Kita Ambil Aksesoris Tangan Yang Lain Lagi Oke Yang Ini Ini Harusnya Aksesoris Tangan Untuk Menggenggam Shield Shield Coba Kita Pasangkan Oke Harusnya Seperti Ini Dia Menggenggam Shield Magnetnya Lalu Kita Coba Ganti Tangan Kirinya Lalu Kita Masukkan Jadi Kayak Gini Dan Sepertinya Yang Di bagian Tangan Yang Sebelah Sini Ada Sedikit Magnetnya Juga Karena Ini Yang Bagian Buletannya Itu Kayak Sedikit Menempel Dan Yap Dia Bisa Memegang Shield Dengan Baik Oke Guys Jadi Disini Setelah Tadi Agak Sedikit Kesusahan Akhirnya Gue Berhasil Masang Untuk Perisainya Kayak Gini Dan Udah Masang Pause Juga Untuk Si Kapten Amerikanya Ini Dan Disini Tadi Untuk Di Bagian Bawah Blister Tadi Masih Ada Part Lagi Jadi Ini Ada Sticker 112 Collective Dan Juga Disini Ada Part Capit Untuk Stand Base Dan Juga Disini Ternyata Ini Masih Ada Kayak Apa Ini Namanya Kayak Belt Gitu Yang Dipakai Oleh Si Kapten Amerikanya Oke Jadi Ini Ada Part Magnetnya Nanti Bisa Menempel Untuk Shield Di Bagian Belakang Jadi Ini Pertama Kita Harus Lepas Tangannya Terlebih Dahulu Copot Part Tangannya Agar Lebih Mudah Untuk Menggunakannya Jadi Tangannya Dihadepin Ke Belakang Dulu Kayak Gini Lalu Kita Pakain Jadi Serasa Kayak Pake Baju Gitu Ya Pake Jazz Jadi Dimasukkannya Dari Belakang Kayak Gini Nah Oke Jadi Sudah Kepake Untuk Buildnya Oke Sudah Benar Ya Kayak Gini Lalu Ini Tadi Part Tangannya Coba kita Lepas Dulu Lalu Coba kita Testing Tempelkan Oh iya Ini ada Magnetnya nih Jadi Bisa Kepasang ya Di Pengungnya Dengan Sempurna Oke Lalu Lalu Coba kita Pasangkan Kembali Aja Dulu Untuk Tangan Yang Mengepal Oke Lalu Kemudian Tadi Ini Sudah Gue Keluarin Juga Untuk Stand Base Jadi Stand Base Bentuk Captain America Dan Disini Ini Ada Kalau kalian Ada bagian Ada tonjolannya Ini Jadi Disini Pada bagian Kakinya Ini Ada kayak Lobangnya Gitu Jadi Bisa Ditancepin Ke Stand Base Kayak Gini Jadi Meskipun Gak Pake Capit Sekalipun Bisa Digunakan Stand Base Kayak Begini Dan Kayaknya Kalau Untuk Gue Gue Akan Pake Seperti Ini Aja Gak Usah Pake Capit Lebih Keren Kayak Gini Aja Masih Agak Susah Buat Di Pose Berdiri Oke Udah Bisa Lalu Tadi Ini Ada Sticker Sticker One One Terf Collectibles Ini Stickernya Mungkin Gue Juga Gak Pake Lalu Ini Tadi Part Capit Yang Gue Bilang Yang Bisa Ditancepin Ke Stand Base Cuman Mungkin Juga Tidak 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 Terlalu Gue Pake Jadi Iya Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Detail Dan Juga Artikulasi Dari Si Mesko Captain America Bootleg Dimana Kalau Menurut Gue Ini Untuk Ukuran Bootleg Ini Sangat Bagus Untuk Kualitasnya Terus Dari Segi Harga Juga Murah Jadi Kalau Menurut Gue Ini Sangat Worth Untuk Kalian Beli Apalagi Disini Gue Dapetin Di Harga 90 Ringgit Yang Dimana Itu Cuman Sekitar 300 Ribu Aja Jadi Ya Sekitar 300 Ribu Dapat Figur Skala 1 Per 12 Yang Udah Pake Kain Kayak Gini Yang Joon Nggak Kelihatannya Ini Menurut Gue Bagus Banget Jadi Mungkin Kalian Juga Bertanya Kalau Untuk Skala 1 per 12 Dengan Harga Segitu Kok Nggak Ngambil Yang Versi SAF Nya Aja Jadi Kalau Menurut Gue Pribadi Untuk Figur Marvel Apalagi Kayak Captain America Gini Ini Jauh Lebih Bagus Yang Mesko Mars Marvel Legends Kenapa Bodinya Mereka Lebih Kekar Jadi Kayak Yang Ini Bisa Dilihat Si Bodi Steve Rogers Ini Kayak Lebih Kekar Jadi Lebih Berasa Untuk Super Soldier Dibanding Kalau Versi SAF Karena Kalau Versi SAF Badannya Itu Agak Sedikit Kurus Agak Sedikit Ceking Jadi Kayak Kurang Dapat Feel Untuk Super Soldier Gimana Kalau Pendapat Kalian Kalau Menurut Gue Figure Ini Worth Banget Apalagi Untuk Kalian Yang Pecinta Kapten Amerika Steve Rogers Ini Sangat Worth Untuk Kalian Miliki Sangat Bagus Well Gue Rasa Segini Aja Dulu Untuk Unboxing Dan Juga Review Dari Mesko Kapten Amerika Bootleg Tekan Tombol Like Jika Kalian Senang Dengan Video Ini Kalau Kalian Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ke Channel Saya Dan Jangan Lupa Untuk Share Ke Teman Teman Kalian Biar Makin Banyak Teman Teman Kalian Yang Bisa Ikut Keracun Well Gue Pamit Terlebih Dahulu Dan Selamat Menyambut Waktu Untuk Berbuka Puasa Dan See you On The Next Video Ciao Sampai 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 selamat menikmati